Intro Hai Maze fam Hari ini mama Joji Mau pergi Saya mau pergi Beli kartu undangan Urt day karena ada Anak teman saya Yang berulta Dan saya akan Buat anak-anak ke acara Ulta sebentar Saya lupa Beli hadiah guys karena saya sibuk kerja Jadi Apa namanya Saya sibuk kerja Saya tidak sempat beli hadiah Jadi Tidak ada waktu sekarang mau beli hadiah Saya cuma mau beli Petay card sama gift card Kayaknya Atau Baru uang cash saja di dalam Saya mau mampir ke Toko di sebelah untuk Isi angin lagi guys Saya lupa bahwa saya punya ini Microphone Itu makanya saya Agak Mau beli atau enggak Atau mau beli Karena saya orangnya Maunya yang Simple aja gitu Kemana-mana tidak mau ribet Ini juga saya harus pakai Tongsi Tongsi Pakai tripod ini Karena Kalau tidak pakai tripod Saya taruh di bawah begini ya Nanti Anda boleh lihat Abis ya Kalau saya tidak pakai tongsi guys Terus gambar kameranya Agak dekat Terlalu dekat Dan tangan saya pasti Bakal Lelah Kalau pegang hp terlalu lama Jadi saya Mau gak mau harus bawa Ini tongsi ini guys Tapi biasa saya ini Kurangnya mau yang Simple-simple aja Dan saya sudah sampai Saya harus isi angin Karena seperti itulah Yang di vlog sebelumnya Saya bilang Oke Saya sudah sampai ini Sebenarnya saya tidak mau isi angin Di tempat ini Karena Sudah beberapa orang Tanya masuk kerja disini Saya jawab Saya cuma bisanya Sampai jam 12 Karena Kalau Kerja di tempat ini Dia biasa sampai jam 2 Dan mereka tidak kasih Oke guys Saya mau isi Apa dulu ya Di luar Isi angin Tambah angin Saya tidak sangka Bakal hujak dukan Fes banget guys Buka ini dulu Habis itu Ah Mereka sudah ganti Mantap Sampai sampai 45 Dan Taruh deh Begini Dia kalau sudah Kalau sudah kelar Dia nanti akan Kedengaran Bip 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 Oke Mama Joji sudah kelar Isi angin Sekarang kita akan Menuju ke toko Untuk beli kartu Beli kartu Dan Kemungkinan Saya akan Beli kopi Karena Mami needs coffee guys Mami needs coffee Tadi dah hujan lagi Saya kira bakal hujan Deras Tapi untungnya Dia berhenti Senangnya Lihat Tanaman-tanaman Sudah mulai bertumbuh Dan Semua Rumput-rumput Sudah Hijau Sangat indah guys Oke Guys Saya sudah sampai Di target Saya akan Membeli Apa disini Kartu Ucap Kartu Ulta Bepi Kart Dan Wismillah Guys Saya masih Saya bilang Kemarin Di vlog sebelumnya Saya sudah Tidak malu-malu Lagi Ini saya Kembali Lagi Seperti Semula Guys Saya malu Lagi Mengeluarkan Kamera Saya Apalagi Pakai Tripod Begini Jadi Kalau kalian Lihat Banyak Orang Yang Yang Akan Mengintip Saya Di video Aduh Saya harus Soalnya Yang saya Apa itu Kalau ada Orang Kenal Saya Begitu Kalau Saya Misalnya Di State Lain Atau Di Kota Lain Kayak Saya Tidak Peduli Karena Tidak Ada Orang Kenal Kalau Disini Banyak Banyak Orang Kenal Saya Jadi Kalau Ada Yang Lihat Saya Bismillah Guys Demi dan Untuk Perkembangan Vlog Saya Oke Saya akan Keluar Pakai Kamera Oke Kunci Sudah Ada Sudah Itu Saya Akan Pergi Di Sana Dan Mudah Mudahan Tidak Ada Wajah Wajah Aneh Yang Akan Melihat Saya Saya Sudah Seperti Vloger Yang Sesungguhnya Berbicara Dengan HP Sendiri Ini dia Vest Tempatnya Target Saya Mau Ambil Ini Saja P mig Rick Terus Saka Oke Aduh cute banget Bajok ini Bajoknya sangat cute Oke, birthday card Kids birthday Ini dia yang saya cari guys Kids birthday Jadi saya sudah Pilih birthday card Ini birthday cardnya Ariel Ini Ariel atau siapa ya Makanya Ariel Saya tidak terlalu tahu Disney princess Okay Let's go I don't know what to say Was that on my leg? Oh my gosh Sekarang saya mau menuju Isi minyak Isi bensin Saya harus isi bensin Ternyata Saya mau tunggu Tapi tidak jadi Isi bensin saja Karena sudah Sisa sedikit So Saya mau isi bensin dulu ya Oke Jadi saya habis Singgah di tempat Kopi kesayangan saya guys Saya singgah disitu Karena saya Saya perlu kopi Saya butuh kopi All the time Never enough Saya beli kopi tadi Dan saya beli Tumblr baru Karena ini Tumblr Kayaknya Saya suka tumblr ini Karena ada pegangannya Dan ini bisa buat dingin Dan bisa juga buat panas Saya beli di anak-anak saya juga Yang begini Tapi saya Mereka punya lebih besar Dan kopi Ais coffee Guys Dan dapat Breakfast sandwich Gratis Karena ada Apa namanya Ada reward Mudah-mudahan ini enak guys Ini namanya burrito Chicken burrito Ini harus makan cepat-cepat Bukan cepat-cepat Maksud saya Harus makan sekarang juga Karena kalau sudah Kalau gak bisa habis ini Nanti Gak bisa makan Oh namanya Menurut saya Bukan gak bisa makan Kalau makan Sudah gak enak Kalau disimpan Selesai keluar rumah tadi Belum makan Belum makan Saya takut Kalau gak makan Terus minum kopi Nanti Sakit perut Ini adalah Heart sauce Sambal pedas Sambal pedas Ini sebenarnya bukan pedas-pedas Gimana guys Tapi ini kayak Lebih ke asin Ini apa namanya Lebih ke Asam Saya berjalan tadi Kalau dari rumah Anak-anak belum bangun Suami saya juga Belum bangun Jadi hari ini Mummy time Walaupun cuman 1 jam 2 jam Tetap terhitung Jadi mummy time Jadi guys Kalau kalian Ada rencana Ada rencana nikah Sama bule Atau Apa namanya Atau Mau planning Mau cari bule Suami bule Memang ada Apa Suka dukanya guys Tapi bagi saya pribadi Banyak disukanya Karena Saya Puji Tuhan Suami saya sangat baik Dan Dia pengertian sekali Sering saya Kalau saya mau jalan Tidak Jarang dia larang saya Kalau dia Kalau saya mau jalan-jalan Atau apa ya Jarang banget Kecuali memang Keadaan Punya Kedangan tertentu Dia bilang Jangan Tapi Kebanyakan dia Kasih kebebasan saya Untuk jalan bersama Teman-teman saya Atau keluar Pergi Kayak Kayak sekarang ini Mummy time sendiri Jadi Jadi Kalau saya mau sarankan Bagi kalian yang Ada rencana Mau Pindah disini Sudah Sudah Menemukan jodoh Atau lagi yang mencari Pikir-pikir Itu apa ya Nanti disana Bisa tanya-tanya Saya di bawah Kami Apa sih Yang Harus saya Persiapkan Pas saya Pergi Keluar negeri Entah kalian Akan pindah di Amerika Atau dimanapun Kalau Saya sih Kebanyakan tau ya Di Amerika Karena Kebetulan saya juga Tinggal disini Tapi Rata-rata ya Yang tinggal di luar negeri Yang di Western culture ya Apa Ada baiknya Kalau Kalian sudah disini Yang paling penting itu Bisa tau nyetir Karena Kalau tidak tau Nanti Stuck di rumah guys Kalau saya pribadi ya guys Itu saran saya Saran saya Usahakan Bursa Untuk bisa nyetir sendiri Saya waktu di Indonesia Walaupun Saya Saya pernah diajar Papa saya Almarhum papa saya Saya sudah bilang Almarhum papa saya Saya sudah diingat Papa saya Guys Jadi Kalau Di Indok Papa saya Pernah ajak saya Kan Menyetir Cuma mungkin Karena Sorry guys Ternyata Papa saya Sudah hampir Satu tahun Hampir satu tahun Sejak dia Pergi guys Jadi Waktu di Indok Papa saya Pernah ajar Beberapa Satu atau Dua kali Menyetir Tapi mungkin Karena saya Masih remaja Dan pikiran saya Masih Saya dulu Sangat Apa-apa Takut ya Takut mencoba ini Takut ini Jadi Waktu itu Papa saya Ajar Saya masih Enggak Jadi Anggaplah Saya tidak Pernah Diajarin Menyetir Karena Tidak ada Masuk disini Waktu yang Waktu di Indok Itu Jadi Kalau boleh dibilang Sama sekali Saya tidak Pengalaman Apapun Dalam Menyetir Dan Pas sampai Sini Itu Nanti Sekitar Hampir Satu tahun Baru Saya dapat SIM Kurang lebih Begitu Satu tahun Satu Sebelas Tiga belas Bulan Mungkin Mungkin Ada yang Bisa Lebih Cepat Dari Itu Ada Yang Lama Dari Saya Tapi Secepatnya Lebih Bagus Satu Tahun Dikasih Waktu Satu Tahun Atau Dua Tahun Bisa Nyetir Itu Bagus Apalagi Kalau Kalian Tinggal Di Daerah Yang Terpencil Yang Tidak Ada Taksi Tidak Ada Public Transportation Apa Si Tidak Public Kendaraan Ya Begitu Kayak Bahas Begitu Jadi Mau Kemana Mana Kalau Suami Kalian Kerja Kalian Harus Menunggu Suami Kalian Tapi Kalau Kalian Ada Teman Baik Saya Saya Bantu Antara Bukan Sini Tapi Itu Salah Satu Hal Yang Kalian Harus Ingat Pelajar Menyetir Penting Dan Juga Kalau Sudah Menyetir Kalau Kalian Pengen Cari Kerja Udah Gampang Jadi Tidak Perlu Takut Harus Cari Kerja Yang Dekat Rumah Bisa Jalan Kaki Nah Kalau Saya Kayak Yang Saya Bilang Kalau Kalian Tinggal Di Daerah Terpencil Jauh Dari Apa Jauh Dari Toko Toko Begitu Ntar Susah Juga Ya So Nyetir Is Impotent Package Package Ini Kecil Tapi Isinya Lumayan Banyak Mudah Mudah Saya Tidak Lupa Gosok Mata Saya Ini Pakai Ini Saya Lupa Tidak Ada Cuci Tangan Tidak Ada White White Udah Mau Habis Bikit lagi Saya Harus Pulang Saya Rencana Mau Apa Mau Ke Walmart Untuk Beli Sedikit Grocery Grocery Apa Grocery Buat Kita Tapi Keburu Waktu Guys Karena Ulang Tahun Anak Teman Saya Itu Jam Satu Sekarang Sudah Mau Jam Sebelas Dan Perjalanan Ke rumah Mereka Itu Sekitar Empat Puluh Menit Jadi Saya Pikir Mungkin Nanti Balik Dari Acara Buat Day Kali Terakhir Saya Makan Ini Pertama Pertama Kali Saya Makan Ini Kayaknya Tidak Enak Tapi Ini Enak Mungkin Karena Saya Lapar Juga Sih Enak Enak Saya Agak Banyakin Vlog Kali Ini Cuman Ngobrol Ngobrol Aja Dulu Kadang Saya Tidak Tau Mau Bilang Apa Pokoknya Banyak Banget Vlogger Di Jual Sana Guys Yang Sangat Apa Yang Sangat Kreatif Dalam Vlog Mereka Tapi Saya Rasa Vlog Saya Yang Paling Membusankan Kali Tapi Buat Kalian Yang Support Vlog Kita Vlog Maze Fem Saya Sangat Berterima kasih Pokoknya Saya Tidak Tau Kalian Tapi Kalian Is The Best Nanti Ketemu Lagi Kau Sudah Di Rumah Ya Guys